Halo semuanya ketemu lagi channel youtube saya setir kiri dan kali ini kebetulan saya akan melakukan sedikit video review atau impression review dari mobil yang cukup harganya terjangkau di sini bisa dibilang mobil yang yang cukup pemain paling murah yaitu dasya sandero dasya sandero yang saya lihat ini adalah deput dasya sandero yang sudah mengalami facelift ya seperti kita lihat di lampu depan itu dia sudah dilengkapi dengan led untuk siang hari atau DRL ya dasya sandero ini adalah yang termurah setelah dasya Logan dasya Logan yang paling murah dari merek dasya itu sampai-sampai tahun 2016 mobil ini dinebatkan sebagai mobil dengan penjualan terbaik gitu karena sakit lakunya gitu karena mungkin pada awal-awal 2016 itu orang-orang daya belinya sudah mulai berkurang gitu akhirnya mereka cenderung membeli mobil dengan harga yang lebih relatif terjangkau Hai dasya sandero yang saya lihat ini saya bilang tadi dia sudah membeli facelift bagian lampu belakangnya juga dia sudah memiliki gaya model lampu yang lumayan baru ya untuk mengetahui seberapa murah mobil ini kita perbandingannya adalah dengan gaji minimal di Eropa terutama di Perancis ya gaji gaji untuk di Perancis itu adalah sekitar gaji minimal ya full-time itu sekitar 1100-1200 euros berarti mobil ini adalah setengahnya bisa dibilang setengahnya atau hampir lebih dari setengahnya dari gaji minimal gitu dan ini adalah cukup terjangkau gitu apalagi kalau kita bisa membeli dengan kredit untuk bagasinya sendiri surprisingly dia lumayan cukup besar gitu dengan kapasitas hampir 320 liter ini cukup lumayan ya cukup lumayan besar untuk di kategorinya gitu dan untuk menambah kapasitas bagasi jok bagian kedua juga bisa dilipat seperti layaknya mobil yang lain gitu ya mobil ini bisa dibilang ya cukup lumayan standar yang saya lihat ini tapi kalau misalnya kita membeli mobil ini kita bisa menambahkan opsi misalnya parkir radar sensor parking atau kamera parking seperti itu mobil ini bisa dibilang di sini ya dari modenya juga lumayan lah apalagi dengan harga yang cukup kompetitif gitu mobil ini ditawarkan dengan harga sekitar 7000 euro itu tergantung kelengkapan juga tapi rangenya sekitar antara 6000-8000 lebih mahal sedikit dibanding Dacia Logan yang benar-benar standar dan bisa dibilang Dacia Logan adalah mobil yang paling murah di Eropa gitu ya di bagian interior kita bisa lihat di bagian belakang dia belum dilengkapi dengan power window yang masih standar tetapi di bagian depan dia sudah dilengkapi dengan power window padahal untuk generasi pertama atau yang sebelum facelift dia belum dilengkapi dengan power window jadi masih manual nah ini sudah lengkapi perubahan yang lainnya adalah di bagian setir-setirnya juga sudah cukup lumayan baru nih sistem audionya juga ini lumayan modern cuman kita juga bisa memilih dengan sistem audio yang dilengkapi dengan GPS itu tapi secara keseluruhan sih hampir mirip-mirip dengan gerasi sebelumnya paling ini dilengkapi di bagian tengah dashboard kita lihat dilengkapi dengan bahan klusi ya plastik klusi gitu ya secara keseluruhan sih bahan dari dashboard dan semuanya bahan dari jok juga mobil ini bisa dibilang ya cukup standar lah gitu karena memang mobil ini memang ditunjukkan untuk ke segmen dengan harga yang tidak terlalu mahal untuk bagian mesin mobil ini menggunakan mesin 1000cc dengan jumlah selinder tiga selinder sebaris itu jadi mobil ini cukup familiar disini dan diambil dari mobil yang sudah terkenal yaitu dari Renault Twingo gitu mobil Citycar dari pabrikan Renault karena mereka satu grup akhirnya Dacia menggunakan mesin sama-sama untuk berhasil dari ini mesin ini memiliki tenaga hampir sekitar 75 daya kuda ya nggak terlalu spesial sebetulnya jadi saya teman-teman video review impresion singkat dari mobil lumayan yang relatif murah di Eropa relatif murah di Eropa yaitu mobil Dacia Sandero tahun 2018 Hai mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya masih di channel YouTube saya segera Sampai jumpa hai hai selamat menikmati